Memiliki kemampuan yang dilakukan secara tradisional oleh masyarakatnya untuk menjaga sumber daya alam di sana. Dan mereka menyerahkan wilayahnya, menyerahkan tempat mencarinya untuk dijaga, dilindungi untuk ketersediaan sumber daya alam yang akan ada di masa yang akan datang. Jadi untuk menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang mau untuk menjaga ketersediaan sumber daya alamnya untuk semua orang atau untuk orang lain. Kalau yang saya lihat mungkin lebih banyak semangat yang akan dibagikan kepada mereka. Karena di masing-masing wilayah mereka mempunyai cara sendiri untuk mengelola sumber daya alamnya. Jadi bagaimana ketika di sana saya bisa memotivasi mereka, mendampingi mereka bahwa kearifan lokal yang mereka punya itu bisa tetap dijaga dengan cara mereka sendiri. Jadi sumber daya alam adalah milik kita bersama. Nah, jadi ketika kita memanfaatkannya juga kita harus memanfaatkannya secara berkelanjutan. Karena bukan untuk kita saja, tapi masih ada orang lain yang akan memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Jadi bagaimana mereka memanfaatkan sumber daya alam itu untuk kebutuhan ekonomi, tapi bisa menjaga ketersediaannya untuk generasi yang akan datang, bahkan untuk bumi yang... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.